Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk resep kali ini Aku akan membuat Puding buah dengan sirup koko pandan Untuk bahan dan takarnya Sudah aku tulis lengkap Ada bahan puding koko pandan Serta ada puding buahnya Nah untuk macam buahnya Sesuaikan dengan selera kalian Masing-masing ya Karena aku di rumah hanya ada melon dan semangka Jadi aku hanya menggunakan Melon dan semangka yang aku potong dadu Nah ini adalah bahan Puding koko pandannya Jadi aku menggunakan Susu kental manis Gula pasir Agar-agar tanpa warna Lalu sirup koko pandan Juga air Dan juga siapkan cetakan yang sudah dibasai dengan air Untuk bahan Untuk puding buahnya Ada gula pasir Lalu bubuk agar-agar tanpa warna Air Serta buah semangka Juga buah melon yang sudah aku potong dadu Lalu bahan ini Sisikan terlebih dahulu Campur air dengan gula pasir Lalu susu kental manis Tambahkan juga Untuk bubuk agar-agarnya Lalu sirup koko pandannya Kalau tidak suka dengan sirup koko pandan Boleh kalian ganti dengan Rasa apa aja ya Sesuai dengan selera kalian Disini aku menggunakan Kurang lebih 2-3 sendok makan Aduk Dan setelah itu Akan kita masak Hingga mendidih Masak dengan menggunakan Api sedang Cenderung kecil Jangan lupa untuk selalu diaduk Supaya Hasil pudingnya tidak pecah Hingga puding mendidih Siapkan Siapkan loyang pencetak puding Yang sudah dibasai dengan air Lalu tuang semua Puding koko pandan Ke Loyang cetakan Dan diamkan Hingga dingin selama 2 jam Setelah 2 jam Akan aku keluarkan Dari cetakannya Lalu setelah itu Akan aku belah Membelahnya Sesuaikan dengan Selera ya Untuk seberapa besarnya Jadi ini Akan aku potong Ikuti saja Step-stepnya Siapkan loyang puding Lalu belah Menjadi Bagian kecil ya Kalau untuk bagiannya Mau besar kecilnya Silahkan sesuaikan Dan letakkan kembali Puding tadi Kedalam Loyangnya Jadi Step-stepnya Ikuti saja Seperti yang aku contohkan Seperti ini Susun Sesuai dengan Selera kalian Nah Kalau sudah Lalu sisihkan Kita akan Campur Untuk Puding buahnya Ada air Gula pasir Bubu agar-agar Aduk dan Panaskan Hingga Mendidih Panaskan Dengan Menggunakan Api sedang Cenderung Cenderung kecil Jangan lupa Untuk selalu Diaduk Hingga Puding Mendidih Setelah itu Lalu Akan kita Susun Untuk buahnya Letakkan di Sela-sela Puding Masukkan Buahnya Ada melon Dan juga Semangka Selan Selanjutnya Selanjutnya Akan aku Tuang Untuk Puding Beningnya Ikuti Ikuti Untuk Step-step Sesuai Yang aku Contohkan Lalu Tuang Semua Buah Hingga Penuh Serta Tuang Puding Hingga Penuh Ke Loyang Untuk Satu Resep Ini Jadi Dua Loyang Puding Buah Koko Pandannya Jadi Silahkan Untuk Step-step Selanjutnya Ikuti Seperti Yang Aku Contohkan Nah Setelah Semua Puding Penuh Lalu Biarkan Hingga Dingin Bisa Disimpan Di Kulkas Selama Satu Sampai Dua Jam Selanjutnya Sudah Dua Jam Aku Simpan Di Kulkas Akan Aku Keluarkan Dari Loyang Dan Ini Hasilnya Bisa Selang Seling Ada Puding Buah Juga Puding Koko Pandan Buat Buat Kalian Jangan Khawatir Dan Jangan Takut Nanti Tidak Lengket Satu Dengan Yang Lainnya Karena Kuncinya Adalah Puding Beningnya Harus Benar-benar Panas Supaya Bisa Lengket Lengket Atau Bisa Menempel Antara Puding Buah Dengan Puding Koko Pandannya Jadi Jangan Khawatir Nanti Mbak Nanti Takut Tidak Lengket Atau Tidak Nempel Asal Puding Beningnya Itu Benar-benar Panas Pasti Akan Nempel Ini Pudingnya Menjadi Dua Satu Resep Tadi Jadi Ini Cocok Sekali Buat Hantaran Untuk Keluarga Atau Juga Bisa Buat Jualan Untuk Kalian Bisa Untuk Hidangan Di Keluarga Kian Tadi Resep Puding Buah Koko Pandan Ala Aku Selamat Mencoba Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh